assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang teman-teman di channel anak kendali nah kali ini saya sudah membuat desain PCB menggunakan protes ya dan ini tampilan 3D nya di protes 8 ini kita bisa membuat desain PCB dan dibuat 3D nah hasil file 3D nya ini bisa kita convert ke step file ataupun ke ids file jadi nanti bisa mudah kalau misalkan kita mau ngebuat boxnya gitu menggunakan AutoCAD ataupun solidbox ataupun Autodesk inventor dan semacamnya mungkin setap juga bisa ya Nah ini adalah modul apa namanya modul alarm yang V versi satu nih yang saya buat jadi apa sih fungsinya dari modul alarm ini jadi saya pengen ngebuat untuk apa namanya peringatan seperti jadwal sholat dan juga untuk bel sekolah jadi gini ya kasusnya eh misalkan setiap kali masuk waktu sholat duhur kita nanti keluar output azan setelah azan nanti nyala salawatan kemudian ikomahnya setelah beberapa menit Hai dan juga bisa custom itu misalkan saya mau ngebuat jam 5 sore ini setiap jam 5 sore saya mau menyalakan MP3 murotal Alquran nah sedangkan setiap jam 7 pagi saya mau menyalakan musik untuk senam nah sedangkan jam 1 siangnya setelah azan itu kan setelah azan jubur saya mau apa namanya menyalakan ceramah jadi secara setiap apanya secara real-time itu setiap hari dia akan terus mengulang sesuai jadwalnya gitu jadi sangat cocok sebenarnya buat ngebiasain anak kecil ataupun anak-anak kita gimana untuk selalu mendengar sesuatu yang baik misalkan kalian apa namanya beragama Islam kan nanti ya setiap harinya supaya anak kecil itu ngedengerin azan ngedengerin iqomat ngedengerin korotal dan ceramah-ceramah tempat misalkan kalian dan muslim lainnya gitu kan ya disesuaikan aja gitu dan disini ada lcd untuk interface kita biar memudahkan itu saat pengaturan apa namanya statement setting jadwal alarmnya itu misalkan jam segini file mana yang akan dinyalakan apakah file azan apakah file murotal dan semacamnya dan buat tombol ini untuk apa namanya interfacenya gitu ada menu ada up down dan juga ada select nah disini saya menggunakan modul sp32 wimax d1 mini ya dan juga modul mp3 mp3 def player yang terus untuk apa sih fungsi dari usb female ini usb female ini berfungsi untuk ngasih power untuk apa namanya speaker ya speaker yang harga 100 100 ribu sampai 300 ribuan gitu yang butuhnya cuma 5v dari usb kalau misalkan kalian menggunakan apa namanya speaker yang langsung dari 220 ini amplifiernya ya bisa tinggal hubungin ke DC jack apa DC jack ke audio jacknya aja audio stereo nah untuk input powernya bisa langsung menggunakan usb micro ini ke sini ya ataupun bisa juga lah masuk ke DC jack kalau misalkan usb micro kan ya cuma 5v makin apa namanya harus seharusnya 5v nah nggak boleh lebih nggak boleh kurang kalau kurang yang nggak nyala juga kalau misalkan pakai DC jack kalian bisa menggunakan 6-12v nah kenapa sih saya mau apa saya nak tambahkan IC LM2596 takutnya di speaker eksternalnya itu nanti ngebutuhin arus lebih dari satu ampere jadi kalau misalkan lebih apa butuhnya lebih lebih dari satu ampere nanti suaranya itu ya enggak maksimal itu enggak maksimal kerasnya ataupun nanti ya ada ada komponen yang panas gitu karena kelebihan beban di IC LM52596 ini maksimal arusnya bisa sampai 3 ampere nah itu dia alesannya trimpot ini buat ngatur kecerahan ya kecerahan karakter LCD nya ya mungkin cukup sekian siapa yang bisa saya jelaskan nah ini layout PCP nya ya ini skematiknya nah PCP nya nanti kalian ngeprint sendiri ataupun bisa tersendiri saya juga sedangkan filenya saya share gratis level ini ya apa namanya gerbernya itu nanti kalian cetak di jalan-jalan PCP ataupun di PCPW di Cina kalau misalkan mau cetak di Indonesia juga enggak apa-apa sih ada yang bisa juga di Malang atau di Bandung itu oke kurang lebihnya mohon maaf akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati